Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bayangkan saja kita ada di sebuah restoran, setiap meja itu ada di keadaan yang berbeda. Ada pasangan hidup yang baru saja, ada pasangan yang baru saja bertunangan, dan mereka merasa seolah-olah di atas awal. Sebelah mereka mungkin orang yang sudah masing-masing sibuk di telepon masing-masing, sehingga mereka tidak saling memandang satu sama lain, padahal sama-sama suami, laki dan wanita. Di meja sebelahnya mungkin ada pasangan yang sedang mendiskusikan perencanaan perceraian mereka. Di sisi sebaliknya mungkin ada seorang keluarga dengan anak-anak yang sangat muda-muda, mereka bahkan tidak mengetahui apa arti perceraian itu. Jadi dunianya sama di restoran, tapi masing-masing realitasnya sama sekali berbeda. Salah satu ulama kita mengatakan bahwa ketika dia masih kecil, ibunya sesuatu ketika berkata kepadanya, Wahai Hasan, jadi dia diajak ke satu pasar, pasarnya indah sekali, banyak toko-toko yang indah, menjual berbagai macam barang. Ibunya mengatakan, Wahai Hasan, Hasan sayang, pegang baik-baik mamah, kalau engkau kehilangan mamahmu, tempat yang kau sangat sukai ini akan menjadi seperti meraka bagimu. Jadi tempat yang sama akan menjadi gelap dan mengerikan. Kalau anak kecil itu kehilangan ibunya, sumber dari kepadanya. Kemudian juga dengan seorang hamba yang kehilangan hubungan dengan Tuhannya. Kalau anak semesta itu adalah menurut Tuhan Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah keindah. Bajar lihat keindahan Tuhan, tapi kehilangan kelajivitas dengan Tuhan berarti jadikan tempat itu. Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang sama disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Suratul Hayat 124. Allah mengatakan pada kita bahwa selama kita memegang, berpegang padanya dan merasakan kehadiran Allah di sisi kita, kita akan merasakan nyaman. pada saat kita kehilangan Tuhan, kehilangannya dan merasa sendiri. Merasa tidak didampingi Tuhan. Hidup itu menjadi sulit dan menakutkan. Persis seperti seorang ibu yang penuh kasih. Allah itu selalu ada di sini. Dan peduli, sangat peduli dan memelihara kita semua. dan seperti seorang ibu, bahkan ketika kita kehilangan Tuhan dan membiarkan pergi dari hati kita, Allah itu tidak dengan mudah menyerah. Dia akan datang dan menolong kita untuk menemukannya kembali. Tepat saat ini, alasan bahwa hidup kita itu menjadi sulit. Tapi banyak, kita adalah bahwa we have lost God. Kita sudah kehilangan Tuhan. Kita ini ada di pasar dunia ini. Sebuah tempat yang bisa menjadi sangat indah dengan Tuhan. Akan menjadi seperti neraka bagi kita tanpanya. Kita melihat sekedar dan semua yang kita lihat adalah asar jejak-jejak Tuhan. Tapi kita berjuang untuk menemukan Tuhan itu sendiri. Imam Hussein SAW mengatakan ini bisa berubah. Hidup itu bisa dirasakan, yang dialami dengan cara yang sama sekali berbeda. dan berbicara yaitu terhidup lainnya sampai berbeda dalam hal, sebuah ini jika konegarkan kehilangan kita untuk menemukan kita. Harukan ini mempunyai dengan kita. Ini kita berubah dengan kita kelpanjutan. Yang kita berubah dengan kita. Ini kita berubah dengan kita. Ya, ya. Anilkor Pengusin mengatakan bahwa ketika engkau dengan Tuhan, engkau mempunyai teman walaupun waktu-waktu itu juga bisa dalam keadaan sulit Engkau adalah teman intim bagi para ahli lukur itu bagi mereka ketika alam-alam itu membuat mereka takut, membuat mereka merasa sepi kapan saja hal-hal itu membuat mereka merasa sepi atau mereka itu bertangkap dalam ketakutan Tuhan bersama mereka seperti seorang teman dekat atau pasangan cinta yang mengurusi dan peduli pada mereka sehingga mereka tidak menerima selama kita belum mencapai tahap ini kita hidup dalam keadaan goflah atau lupa atau lalai negligenis goflah sebenarnya ada ahli goflah jadi mau makan debu debunya ahli lukur disitu lagi dilarang selama kita menerima bahwa tubuh ini dan alam fisik itu secara keseluruhan adalah keseluruhan dari realitas kita itu hidup kita itu hidup lalean kita ada di sejenis mimpi dan kita harus kita telah lupa diri kita sendiri apakah engkau tahu berapa banyak kenikmatan yang akan dialami ketiga kita akhirnya melihat diri-diri kita yang sebenarnya kembali menyadari bahwa kita itu sebenarnya adalah sebuah jiwa hari di mana kita mentransendensi dunia pemisahan ini kita juga akan mentransendensikan seluruh perasaan tidak aman kekhawatiran ketakutan pada satu titik Tuhan akan mengirim cahaya di dalam hati-hati kita hijab-hijab itu akan menyenyak dari mata-mata kita dan akhirnya kita melihat hakikat dari dunia hakikat dari Allah menemukan diri-diri kita sejati dan menemukan Tuhan yang mahalim cintai Tuhan kita yang mahalim cintai imam mengatakan dua hal penting pada saat yang melanjutkan yang pertama yang pertama antagagagiru koplegagiru Tuhan itu menginisiasi kalau Allah tidak mengizinkan kita ingat padanya kita tidak akan pernah ingat ya Allah engkau lah yang mengingat kami pertama kali engkau lah yang mengingat sebelum seluruh para peningkat maka kita sering dikatakan bahwa kita harus mengingat Allah sadar akan kehadirannya atau berpikir tentangnya Imam Husin Salamul oleh mengatakan sesungguhnya Tuhan yang selalu mengingat kita dia adalah seseorang yang adalah dia lah yang memulai hubungan hubungan ini tidak pernah ada satu hubungan satu sisi yang terpancar dari diri kita adalah Tuhan yang menginisiasi hubungan kenyataannya ini adalah karena perhatian Tuhan yang kita miliki karena perhatian Tuhan lah kita memiliki kesempatan untuk mengingatnya untuk sadar akan kehadirannya asik adalah dari dia kemudian Imam Husin mengatakan bantal badi ubil ikhsan ikhola yang memulai dengan ikhsan dengan kebaikan jadi dia selalu lebih kalau kita kita bahas ikhsan selalu lebih A Tuhan 10 A kita sedikit Ya Allah ada mulai ada keinginan kembali setelah Allah menampakkan berbate ayatnya Allah akan berlari 10 kali lebih cepat sebelum kita bisa ingat Allah mengingat kita dulu dan makin memanggil melewati asar melewati ayat-ayatnya seperti yang Andum malami ikan pun berbicara bubak terekam dalam istifat dan anak adalah Allah yang pertama kali menunjukkan perhatian dan kebaikan pada mereka Allah memberi kita bahkan sebelum kita mengingat adalah melewati kasih sayang dan pertolongannya bahwa kita belajar mengingat Al-Quran Talbadi Bi'lisan Qobla Tawajuh Hila Abidim Engkau itu memulai dengan kebaikan bahkan sebelum hamba-hamba itu bertawajuh bertawajuh pada jadi belum sampai Masar masih cium tadi karena di awal itu dari sana nyium para antum itu awan kita belum apa-apa belum sempat doa Allah sudah mengabulkan rutfaitu nakuhtiyyimom isu bahwa kelembutanmu menjawab doa-doa doa wa antal wahab summa lima wahab kalana minal mustaqridin dan engkau itu maha memberi pada kami dan setelahnya engkau atas apa yang engkau berikan pada kami jadi mereka yang berhutang Allah yang kasih seluruh rezeki kita tapi kalau kita infekan Allah jadikan itu hutang buat dirinya untuk dibayar 700 kali atau miliaran semuanya yaitu dari Allah ini imam musim antal wahab summa kemudian lima wahab kalana atas yang kau telah wahabkan badan kami berikan badan kami ini minal mustaqridin itu kau meminjam kau pinjam dari kami kau berikan kami nafas kau berikan kami nyawa ini kalau kita gunakan untuk menciptakan suatu yang baik Allah jadikan dirinya itu pinjam harta kita nafas kita langkah kita yang akan dibayar Allah dengan bayaran sangat banyak frasa ini amat sangat indah Imam Hussein ini menjelaskan cara Tuhan yang sangat tak terbayangkan untuk menunjukkan cintanya ke dalam kita tanpa Tuhan kita tak punya apapun kita tak punya kekuatan untuk melakukan apapun betap bagaimanapun adalah indah untuk menjadi mampu berbuat hal-hal yang baik dan Tuhan menginginkan kita lakukan kebaikan itu untuk diri kita sendiri maka dia memberi kita kekuatan dan inspirasi untuk berkuat kebaikan dan ketika kita melakukan dia mengapresiasi kita berterima kasih pada kita Allah itu syak guru walaupun semua kebaikan itu hanya mungkin melewati pertolongan Tuhan melewati dukungan Tuhan kita seharusnya tahu bahwa hal ini sama untuk seluruh perjalanan spiritual kita tentu kita mencoba untuk sebaik mungkin untuk berlayar di perjalanan pertumbuhan kita perjalanan rindu dan Tuhan membalas mengapresiasi berterima kasih atas seluruh usaha kita tapi kita harus ingat bahwa semuanya ini sebenarnya hanya mungkin melewati Allah memberikan kita kekuatan untuk berbuat dia menolong kita untuk mengat dia menolong kita untuk menginginkan jadi lebih baik ada berbagai cara untuk melalui perjalanan ini yang terbaik dan tercepat adalah melewati jasbah 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 itu apa adalah sebuah gerinduan yang mendadak dan sangat kuat atau hasrat yang membakar yang Allah letakkan di dalam hati kita dan memang Huzin mengajari kita untuk berdoa waslub bi maslaka na'lil jatuh dan sulukkanlah aku waslub bi dari kata-kata salada suluk dan sulukkanlah aku maslaka maslaka itu adalah isin bisa merupakan isin makan bisa merupakan isin alat maslaka jalan-jalan atau jalannya ahlul jatuh jadi banyak cara suluk tapi imam Huzin tidak kita berdoa kayak Allah kasih kita hati yang terbakar oleh cinta ditarik dengan keras itu kalau karena rumah ini jalannya elang karena anak-anak enggak pernah bisa makanya butuh tapi itu debu-debu itu enggak pernah pernah ngalami harus justru usap mendiri keseret-seret teristirah itu adalah sebuah perinduan atau hasrat membakar yang mendadak dan buat yang diletakkan di hati jadi untuk mendapatkan ahli lukun itu tidak bisa emang Huzin bilang memberi contoh pada para si ahli harus minta sama Allah diberi kerinduan yang membakar yang mendadak jadi dia sifatnya seperti cahaya celeng ya tiba-tiba dibukakan selesai itu tiba-tiba akan terbakar dalam cinta pada Allah waslub fi maslaka ahlil jah waslub fi maslaka ahlil jah walau antum doa disini itu wah bagus ini kaya saifah sejati ya ini anwar sudah tahu anwar sudah mulai tahu kenapa saya menerjemahkan saifah sejati ya waslub fi maslaka halil car anak anak tidak mampu menerjemahkan dengan Allah ya rahman sudah sampai mati doa roh saja gak selesai walaikum yang walaikum terlalu tinggi luaskan kerja tiba-tiba kita suddenly tiba-tiba kita merasa amat sangat berindu pada Allah sehingga kita mengatur untuk melepaskan apa saja yang menarik kita untuk kembali dari jalan itu jadi ini gak bisa pakai cara evolusioner dok gak pernah bisa tapi harus minta sama Allah kenapa karena ini sudah diberi pengantar gak bisa perjalanan rohan itu gak pernah dimulai dari diri kita antasabiru kobla sabiri wa antal badiu bil esan kobla tawajuhul kobla tawajuhil abidi engkau itu memulai dengan kebaikan bahkan sebelum kami ini bertawajuh kepada mu hamba-hamba ini bertawajuh kepada kau dulu ya Allah engkau bahkan memberi aku kemudian kau ini setelah itu menjadikan meminjam dari diri kami apa yang kau beri itu kayak antum kasih uang sama upit eh bapak pinjam dulu tapi Allah ini masih lebih lah karena Allah tuh demikian baik kita ini jangan tanggung tanggung langsung minta ya Allah kasih waslugbi maslaka ah maslaka jajbi ahlil jajbi kasihlah kami ini suluknya ahlil jajbi jangan kasih kami ini jalan-jalan yang biasa kami udah gak kuat gak mau meninggal ini sampai-sampai kasih ini suluknya ahlil jajbi terus imam musim mengatakan inilah jalan tercepat untuk pergi di perjalanan rohani kalau enggak akan memakan waktu terlalu lama untuk pergi sehingga kita kita itu selalu terikat dengan apa-apa yang membuat kita itu mau kepadahal balik lagi balik lagi puluhan tahun gitu aja tapi tarian jahbi ini dalam sebuah riwayat disebutkan at-taufik itu jahba 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 nya Tuhan itu taufik jadi kalau kita minta Allah sama jadi doa kemenangan itu pada dasarnya sama kita minta ditarik sama Allah kami itu dengan kata lain kami itu udah enggak sanggup taat ya Allah kasih aja kami taufik nah kita percaya sama keberadaanmu kata para kekasihmu gitu saya enggak pernah kan itu kasih kami taufik tarik kami dalam sebuah riwayat taufik itu ada di kitab ikmah romaton yang yang kedua atau yang pertamanya dibaca tentang taufik berikutnya mengajarkan kita bagaimana meminta ke Allah untuknya tarik kami rindukan kami jasbahkan kami jasbahkan kami biman nikah man man mana kalau kata resad nikah minnah itu sangat besar tapi ini berat doa ini sebenarnya karena minnah ini kadang-kadang dikatakan dikatakan Allah Imam Hussein jalan jasbah itu adalah jalan jahat jalan penderitaan karena kita terlalu terlalu kaya terlalu cinta dunia wanita anak kekuasa jadi menurut surat Al-Qasos yang sering dibaca oleh pusat kita itu orang yang diberi minnah itu adalah halal jadi masjid itu mereka yang tertindas mereka ingin berkembang maju tetapi ditindasa oleh kepuasannya sangat besar dan ini sebetulnya kenapa orang-orang libat ini katakdirnya itu kayak iran wah ditindas sampai wah karena mereka ini mungkin akan dapat tariklah kami dengan anugerahmu yang sangat besar kalau enggak ngerti bahasa Arab membahayah karena fadl itu karunia juga ya kan biman nikah hatta u kebila alaikah tariklah kamu dengan karunia musik aku itu datang kepadamu yang beri kepadamu yang beri yang terima kepadamu Terima kasih.